Intro Antonio Blanco sangat mencintai wanita Karena wanita itu indah gitu Saya juga mencintai wanita Harus dong begitu ya Karena wanita indah Lahir sebulan-sebulan dalam kandungan Karena Antonio Blanco selalu Setiap melukis setelah menjadi pelukis profesional di Bali Mendapatkan inspirasi dari wanita Nah wanita ini adalah sebagai sumber inspirasinya Karena wanita itu memperjuangkan kelahiran anak itu Waduh luar biasa banget Jadi kita harus menghargai dan mengagumi wanita Begitu juga Almarhum Don Antonio Blanco Di hampir 90% karya-karyanya adalah tentang wanita Disana untungnya dapet kayak Masukan dan juga wejangan gitu lah Dari Om Mario nya tentang bagaimana dalam hubungan Dalam kehidupan sehari-hari antara cowok dan cewek harus seperti apa Cuma ya overall bener Mungkin namanya suatu hubungan ada up and down Dan suatu hubungan tidak ada manusia yang sempurna Selalu ada kelebihan dan kekurangan Jadi pingin ngelukis nih Om Jadi pingin belajar melukis gitu Aku boleh gak ngelukis kamu sih? Boleh kebetulan studio kita lagi buka sih Serius Om? Mau belajar? Padahal iseng doang sih tapi kalau ada Antonio nya juga gak? Antonio ada sih tapi gak tau dia mau gak ya? Boleh ntar coba ajakin aja Om ngelukis bareng kita Kita rame-rame aja ya Boleh-boleh sedutuh ya Halo 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 Sorry banget Baru diomong Apa kabar? Apa kabar bro Sehat? Halo Antonia Apa kabar? Baru banget khusus ke Bali Balik ke Bali buat ketemu Waduh Ayolah Sayang Kita kesedih langsung Sekarang ya Kita lukis Apa? Kamu disini Mau ikut gak? Ayo Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Setelah tadi ngelihat lukisan-lukisan Kita agak menenangkan diri Dan dikasih wejangan dimasukan dari Om Mario Akhirnya kita diajakin buat painting bareng Hmm baiklah Om jadi kita hari ini ngelukis apa Om? Objek yang kita lukis apa? Om kan suka ngelukisnya ngelukis buah kepel Buah apa nih Om? Ini buah kelapa nih Oh filosofinya yang paling penting Apa itu Om? Kenapa kelapa? Jadi kelapa itu akar, batang, daun Semuanya berguna Hmm Jadi kita hidup di dunia ini harus berguna gitu Hmm Jadi dalam Begini Om Nah nanti Silahkan dilanjutkan Om mau nengok Burung dulu di luar ya Nanti Om kesini Nio nih jadi asisten ya Ya Enjoy nanti Om dateng lagi Ini ikut sama papi ya? Enggak disana aja temenin Kamu temenin gue aja disini Kan gue masih gak tau nih Kamu mau coba juga gak? Ini jadi yang bikin kita berdua apa? Kamu disini mengawasin Kamu aja apa aku ngawasin juga Nah kamu juga harus coba doang Ini jadi dikasih bentuknya gini doang nih Sebentar aku turunin kaki kamu Simpel aja ya mikirannya Hmm Jadi kalau disininya gelap Mami kan gelap nih Ini cahaya tuh dateng dari sini Nah disini tuh Berarti yang ininya terang ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ya ampun Silahkan kalian berdua ya Lanjutin selesain Kalian butuh inspirasi berdua aja Tapi gak apa-apa gue gak masalah kok ada nyamuk disini Gak apa-apa Tapi aku juga gak kuat Oh gitu Ya udah deh Makanya besok-besok kalau pasangannya ya Maaf susah banget mencari Gitu ya Ya udah Hati-hati di jalan Deket kok Saat painting itulah Entah kenapa Mungkin settingannya Omario sama Antonio atau gimana Tiba-tiba kita ditinggalin berdua disana Jadi dari yang agak-agak sedikit masih ngambek-ngambekan Masih agak sedikit bete-beteen Akhirnya mau gak mau kita ngelukis bareng Ayo mau ngapain Ayo mau isengin aku kamu ya Bener-bener ya Itu yang mau kamu lakuin ya Itu yang mau kamu lakuin ya Itu yang mau kamu lakuin ya Oh no 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 Stop gak? Bersihin gak? Bersihin dulu Eh Jangan di baju, Shay Makanya baju persaci kamu rusak nih Eh jalangan disini Eh Taruh gak? Salaman dulu Bersihin dulu tapi Janji udah gak ada lagi Siapun yang mulai lagi Taruh dulu Yaudah nih taruh dulu Jauhin Masih jauh Ini bukan negosiasi loh Oh ini aku tempang kamu langsung Bener-bener ya Ayo Sampai akhirnya kita bercanda Kayak candaan kita pertama kali deket Yang suka iseng-isengan, jail-jailan Kita udah yang kayak main ceprat-cepratan chat dan lain-lain Eh intinya namanya suatu hubungannya Berantem-berantem pasti ujungnya baik-baikan juga Yang terpenting gimana dua-duanya mau saling berusaha Dan semoga aja kita bisa terus berusaha seperti ini